Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba' Sobat mata air yang diberkahi Allah Berpuasa bukan menjadi alasan untuk meninggalkan tanggung jawab pada pekerjaan atau tugas kita Karena badan yang lemas dan lapar Di saat puasa seperti ini Kita harus pandai-pandai menjaga stamina tubuh Agar tetap terjaga dan fit Walaupun kurangnya asupan makanan dan minuman sepanjang hari Nah, ini dia Tips agar tetap produktif di bulan Ramadan Yang pertama, niat Niat adalah nomor satu Karena ketika kita sudah memiliki niat Dengan semangat dan produktivitas yang tinggi Maka puasa tidak lagi menjadi alasan untuk bermalas-malasan dalam berkarya Yang kedua, porsi makan saat sahur dan berbuka yang cukup dan seimbang Sahur dan berbuka puasa adalah waktu kita untuk mengisi energi dalam tubuh Namun, bukan berarti porsi makan yang diambil harus berlebihan Saat sahur, makanlah secukupnya Karena jika makan berlebihan justru membuat badan lemas dan mudah mengantuk Pilih menu yang seimbang Dalam artian, mengandung karbohidrat, protein, dan serat Terutama serat akan dapat membantu menahan rasa lapar Berbanyaklah konsumsi sayur dan buah Yang ketiga, atur jam istirahat Jangan tidur larut malam Dan manfaatkan waktu istirahat saat siang hari Misalnya tidur siang sebentar, membaca buku, mengaji, dan lainnya Yang keempat, rutin beribadah Poin penting dari bulan Ramadan adalah ibadah yang rutin dan tidak bolong Jika sebelumnya sulit untuk melakukan ibadah secara rutin Maka bulan ini adalah bulan yang tepat untuk memperbaiki ritme beribadah Lakukan kegiatan ibadah dengan ikhlas dan senang hati Yang kelima, menjaga kesehatan tubuh Hindari makanan yang tidak sehat Misalnya gorengan dan es yang berlebihan Dan hindari aktivitas yang menguras banyak stamina atau kurang bermanfaat Yang terakhir, tentukan target Buatlah program dengan jelas Dan harus ada pencapaian karya atau hasil yang positif Misalnya, one day one juice Satu hari satu tulisan Satu minggu satu video konten yang bermanfaat Dan lain sebagainya Jadi, mari kita jaga kesehatan Agar bisa menggunakan waktu kita di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya Sehingga kita dapat meraih Derajat takwa sebagai tujuan akhir kita Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Bunyinya Artinya, hai orang-orang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Sobat mata air yang diberkahi Allah Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Walafu minkum Madrasah Sanawiyah Berahlak inifatif dan religius Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!